Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite untuk season keduanya, episode ke-7 Yang mana si Ayunokoji nantinya bakalan jadi orang yang sangat populer di kalangan anak-anak di kelasnya Bukan hanya anak-anak di kelasnya aja gitu kan Bahkan anak-anak atau siswa-siswi yang di luar kelas dia, di luar kelas D itu juga sempat tertarik lah sama si Ayunokoji Nah, jadi salah satu orang yang tertarik juga sama Ayunokoji itu adalah si Maya Satu gitu kan Atau Satu Maya, nah si Maya ini tuh tertarik sama si Ayunokoji Nah, jadi sulit banget panggilnya Maya karena banyak orang yang nyebutnya Satu, jadi kita sebut Satu aja gitu Nah, si Satu ini tuh nantinya bakalan mencoba untuk mendekatin si Ayunokoji Karena dia mulai tertarik nih sama Ayunokoji gitu kan Sejak pertandingan antara Ayunokoji versus Manabu di episode ke-6nya kemarin gitu kan Si Satu ini tuh mulai tertarik dengan kemampuannya Ayunokoji Dengan kemampuannya yang hebat dalam hal akademik gitu kan Juga hebat dalam hal atletis gitu kan Jadi, dengan lari aja tuh Ayunokoji tuh udah memancarkan aura kekerenannya gitu kan Menurut si Satu ini Nah, nantinya Satu bakalan mencoba Yang namanya tuh meminta bantuan kepada teman-temannya Salah satunya itu adalah Kei Dan Kei bakalan coba combelangin si Satu ini tuh sama si Ayunokoji Nah, kalau berdasarkan dari preview di episode ke-7nya yang bakalan tayang nanti di hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 Si Satu ini tuh bakalan manggil Ayunokoji untuk ngomongin sesuatu Ya, ngomongin soal si Ayunokoji Apakah dia tuh udah punya pasangan atau belum gitu kan Karena si Satu ini tuh udah kebelet banget nih Jatuh cinta sama si Ayunokoji gitu kan Dan ya, ke depannya juga bakalan ada ujian di episode 7nya nanti Yaitu ujian berpasangan Jadi, ujian berpasangan yang bakalan berlangsung di arc selanjutnya Yaitu di cerita yang ada di volume ke-6nya Yang mana pasangan tersebut itu bakalan mempertemukan si Ayunokoji sama Satu Nah, jadi ini bener-bener menarik Seperti takdir yang sudah direncanakan gitu kan Karena memang si Satu bakalan jadi apa ya Salah satu karakter yang bergantian menjadi apa ya Sesuatu karakter yang bakalan lebih banyak ditampilkan di episode-episode kedepannya Untuk arc ini, arc baru ini Jadi nantinya kita bakalan lihat si Satu mulai dekatin si Ayunokoji gitu kan Dan mencoba untuk memastikan apakah Ayunokoji juga bisa mencintai dirinya gitu kan Asik gitu Dan ya, ini sebenarnya bakalan berlanjut lagi Bukan hanya di volume 6nya aja Dia bakalan berlanjut nanti sampai ke volume 7,5nya kalau nggak salah Dan ini bakalan menarik banget gitu kan Setelah si Satu ini tuh mencoba mendekati Ayunokoji Dan mencoba untuk menarik perhatiannya Karena menurut si Satu, Ayunokoji itu adalah Salah satu laki-laki yang cukup ganteng dan cukup terampil di kelasnya gitu kan Walaupun si Ike ini tuh sempat apa ya Sempat ngomong kepada si Satu itu bahwa Ya Ayunokoji itu biasa aja Tapi si Satu ini tuh udah kayak doki-doki nih Udah nggak tertahan lagi nih doki-doki ya Dan ya, ini bakalan menarik banget Karena akan ada satu karakter lagi wanita yang menjadi list Nggak, nggak, nggak Bukan list haremnya si Ayunokoji Tapi salah satu karakter yang mulai tertariklah sama si Ayunokoji gitu kan Yaitu si Satu yang sudah mulai jatuh cinta Walaupun nantinya cintanya bakalan bertepuk sebelah tangan gitu Nah, untuk animenya sendiri Ini animenya Classroom of the Recession kedua Untuk episode tujuhnya bakalan kembali tayang nanti di hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Jadi kalau kalian pengen nonton Kalian bisa ke Opistation jam 8 malaman itu udah on time Udah on air episode ketujuhnya Atau episode terbaru Dan ya, kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan dari si Satu Maya Yang wanita yang cukup modis dan juga terkenal lah Walaupun nggak terlalu pintar dan nggak terlalu bodoh juga sih si Maya ini Mengenai akademisnya Tapi ya, dia cukup populer lah di kalangan kelasnya Dan termasuk jajaran wanita ataupun siswi yang sangat populer Jadi ya, ini bisa dibilang adalah tier-tier paling atas dari para heroine Yang ada di animenya Classroom of the Elite Dan ya, kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Hmm, jani Eee